cashback di akhir tahun ini kita ada cashback 12 juta 12 juta itu ya jumpa lagi dengan saya Ardi dan sekarang kita lagi di balik paradise dengan lalu-lalu mobil ini jalan nah ini kita sengaja kita ngambil ini biar teman-teman lihat disini merama sekali ini udah berhadapan-hadapan dengan rumah-rumah di sebelah itu ada square garden dan apa kiri Adika punya banyaknya disini saya mau kita berdua ini mau review atau maaf nih biasa kalau di channel kita ini kan kayak survei itu nanya harga seperti itu macam vlog-vlog itu ya tapi khusus rumah nah nggak usah lama-lama kita lihat dulu nih rumahnya yang sudah sini nih ini ini jadi di balik paradise ini ada beberapa kluster ya Iya betul ada ada sanur ada tabanan dan dan apa ya ada tapi belum buka itu nanti aja tapi kali ini kita mungkin yang satu ini ada kantor marketingnya di sini coba kita lihatin sebelah sini eh nih kantor marketingnya ini kelihatan kok di pinggir jalan Bali paradise nah ini ya nanti lokasinya itu di dalam ini jalannya nanti di depan sini akan dibangun ini juga ya Ruko katanya Ruko sama Alufa tadi dikasih tahu marketing nanti habis ini saya mau ke dalam saya mau nanya langsung ke marketing masalah masalah mulu lah apa DP dan harganya berapa dijilannya berapa ya luasannya segala macam seperti di channel saya sebelumnya Oke usah lama-lama yuk nah samperin marketingnya nah sekarang saya udah berada di Bali paradise ya ini cluster tabanan khususnya jadi di Bali paradise ini dia ada beberapa cluster ya cuma kali ini saya mau review ini rumah-rumahnya ya yang ada di belakang saya ini ini konsep ini skandinavian ya dan dia bisa dibikin mezanin karena silingnya tinggi katanya nanti kita sama-sama lihat ke dalamnya nah ini kalau kita kesini nah disini udah ada post security ya dan dilengkapi juga dengan CCTV kita lihat sendiri ya jadi apa namanya keamanan pastinya lebih terjamin dah 24 jam dan kita lihat dia udah masang pagar gini ada gerbangnya juga jadi bener-bener kalau orang mau kesini mungkin lebih aman ya misalnya kalau ada tamu apa mungkin lebih jadi untuk penghuni ya nggak usah khawatir pokoknya kalau misalnya mau pergi-pergi dan disini juga memang akses buat kereta itu cukup dekat ya yaitu ke Bojong gede kalau misalnya teman-teman yang nyari yang bisa kan ada yang suka nanya ya keretanya gimana nih akses kereta deketnya ya di sini nih tempatnya nih cocok dan harga rumah ini cukup terjangkau ya nanti ya nanti saya nanya marketingnya biasa lah kalau channel saya ini kan selalu yang menjelaskan harga dan NDP segala macam itu marketing marketing jadi saya disini kayak survei aja gitu membantu teman-teman yang lagi butuh wakili teman-teman yang ada di rumah dia karena ini panas selama-lama kita ayo ayo kita langsung nih kebetulan nih marketing sudah nungguin ya di ada show unit disini jadi kita mau review review yang show unitnya aja dan disini katanya sih ada berapa bukan tipe sih ya tapi beda ada yang luas tanahnya beda ya berbeda biar nanti marketing yang menjelaskan ya bener nah kita lihat dulu nih sebelum kita ketemu marketing saya melihatin dulu nih dari ujung sana ya modelnya sama semua nggak mungkin luas bangunan yang beda iya kan jadi silingnya tinggi nih nanti kita lihat dalamnya seperti apa ini kalau nggak salah luas bangunan 30 ya yuk kita ke rumah yang kita mau review yuk ya sekarang saya mau ketemu marketingnya dulu saya mau nanya harga dan oke semuanya dah luas bangunan sama ada berapa show unit disini ya kebetulan ini udah depan rumah tapi mana ya show unitnya Oh ini nih terangnya dan nunggun ya yuk ikutin saya halo mbak apa kabar nih sehat-sehat ya ini ketawa mulu saya orang ini jadi enak nih kalau marketing kayak begini nih kalau ada konsumen mau datang enak nih kita ngomong dimana nih eh sana jadi panas ini ya soalnya sini panas nih ngadap ngetahari jadi kita bisa jadi saya mau nanya-nanya masalah ADP dan segala macam ya Arjen aja nih enak nih sambil lihatin rumah yang di belakang ya oke nah kita sekarang udah di depan rumah yang apa namanya kita mau review ini ya nah ini ini marketingnya loh masapa namanya Siska Mbak Siska namanya jadi ini orangnya nih apa namanya seru banget ya murah yang jadi kalau temen-temen kesini pasti teman-teman senang ya karena ketemu biasanya kan ada yang Jutek ya itu agak-agak susah konsumen sekarang kan beda jadi kita lewat aja Oke Mbak Siska ya ini saya mau nanya di sini ada berapa unit sih totalnya buat yang di Tabanan ya Tabanan Tabanan saya jelaskan sedikit ya Pak boleh-boleh Bali Paradise itu sendiri kita itu ada dua klaster tahap pertama itu ada klaster Sanur sama klaster Tabanan dan di klaster Sanur itu desain desainnya itu berbeda beda seperti ini berbeda sama Tabanan harga pasti beda juga harga pasti beda Sanur lebih murah gitu ya tapi nanti ya nanti aku kasih tahu aku misikin ini dulu kita ini dulu Tabanan dulu sekarang Tabanan coba gimana bisa jelasin dikit nggak konsepnya apa gitu kalau Tabanan ini sendiri konsepnya desain desainnya itu Skandinavia kekinian ya sekarang Eropa Eropa itu jadi serasa tinggal di Eropa ya betul apalagi nih yang ditawarkan konsumen gitu kan ya mungkin kalau desain kan ini sekaligian cuman maksudnya ini kelihatannya dua lantai nah itu keunggulan tadi jelasin keunggulan kita itu satu nih ya kita tuh punya dak sama tangga-tangga putar yang khusus buat laundry room atau juga bisa juga kalau konsumen pengen punya ruang kamar lebih itu bisa jadikan bias bisa direno buat kamar sebenarnya sih kalau saya nangkap sih mejaanin tapi bukan di kalau mejaanin kan biasa di dalam-dalam kalau ini di luar ya nanti kita lihat sama-sama ke dalam tapi promonya di rumah nah aku mau jelasin udah promo oke jelasinlah biar teman-teman di sana tahunnya kalau promo sendiri di Desember ini kita banjir promo satu nih ya aku jelasin ya satu tanpa DP jadi konsumen cuma bayar satu juta aja booking berarti booking booking satu juta booking satu juta itu udah all-in free bayar-bayar seperti BPHTB PPN itu dari tanggung sama developer sampai serah terima kunci hanya mengeluarkan dana satu juta juta ya nah berarti harganya berapa nih harga harga jualnya kalau harga tenang terjangkau nggak nih terjangkau dong cukup 400 jutaan aja kalian bisa dapet rumah cantik ini dan sekeran ini betul saya rasa juga masih banyak yang bonus-bonus lainnya bukan bonus sih sebenarnya keunggulan ya kalau bonus sendiri kita di akhir tahun ini ada cashback 12 juta selama satu tahun nah tapi cashback itu bisa dialokasikan sendiri buat renov atau bisa buat kanopi atau juga bisa mungkin elektronik Om Mbak Sekia tadi eh apa aspect ya apa Oh iya jelasin ya itu biar teman-teman bonus cashback di akhir tahun ini kita ada cashback 12 juta 12 juta itu bisa dialokasikan buat di subsidi angsuran angsuran 1 juta selama satu tahun atau bisa juga konsumen jika pengen ada kanopi itu gitu bebas ya bebas bisa kanopi atau buat renovasi atau elektronik boleh itu bisa bisa sekali itu ngajuin nanti itu bisa ada pengajuan setelah beli dulu ya setelah setelah akan kredit ya betul ya betul dulu lihat dulu nih ya ini asyik kita kan daripada kita serius ini bukan bercanda tapi yang bener loh ada nanti cashbacknya cashback 12 juta ya pokoknya kalau makanya teman-teman kesini dulu suruh face sambil nanya-nanya ya kan lihat unitnya seperti apa baru ya kan nanti dijelasin lebih detail lagi ya kalau kesini ya Iya betul dong kita cuma kasih gambaran aja ya yang pasti ada nih bonus-bonusnya kalau untuk cicilan berapa nih cicilan 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 ini juga kayaknya konsumen pada naksir deh nah itu cicilan kita cuma dua juta dua juta selama perbulannya dua jutaan perbulannya ekornya panjang enggak 2,3 buat yang tipe standar loh itu tanah di tanah menem puluh empat Oh di sini ada beda-beda ini ya nah tanah ya tapi bangunan sama bangunan sama tapi kita yang membedakan itu luas tanah tanah standar tapi di tipe standar di kluster tabanan ini luas tanah 64 64 Oh paling gede berapa paling gede contohnya ini 100 112 paling besar Oh karena dahuknya ya ada hub dan kelebihan ini mentahannya nih ya jadi ini yang tipe yang tanahnya yang gede ya Nah ini yang jadi kita lihat sendiri ya ini ini memang kualitas bener-bener ya karena dia pakai Hebel ya Hebelnya aja yang bukan yang Hebel yang kecil itu ya yang gede-gede Nah sekarang lihatin dong ke saya nih rumahnya boleh banyak ngomong kita nanti orang Oh ini ya Oh ini rumahnya dari depan dulu dong Nah ini untuk karpot ini lebar berapa lebar ini 6666 lebar 6 terus ada di sini udah rabat beton juga ya saluran air sudah tersedia udah pokoknya tinggal angkat kopor dan ini ada taman redi tinggal masuk bawa kopor kopor ya udah mobil mobil ini apa ada taman ya ini ukurannya enggak terlalu besar aman enggak terlalu besar ya kurang lebih cukup lah ya buat tanam-tanam cabai dan lain-lain jangan cabai lah kembang nah sekarang sini dong masih ke jauh-jauh nanti nggak kelihatan ya betul nah Masya ini apa namanya dia ada batu alamnya ini ya juga ya kita ekspos batu alam juga dan desain yang kekinian kekinian minimalis ya cocoklah buat kau milenial ya ibu muda ini generasi genzi genzi oh iya iya genzi 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 nah sekarang sekarang di atas itu ada kaca dan itu udah pakai aluminium dan dia buat pencahayaan sih sebenarnya kalau di siang awas siang hari jadi juga rumah nggak lembab dan terang jadi kita nggak perlu nyelamat energi listrik pokoknya udah dipikirkan semua ya soalnya kalau terlalu polos kurang bagus juga sih enggak ini enggak bercanda ini udah double temboknya di sini motifnya ini motif-motif batu alamnya jadi terkesan lebih koko banget Ayo masuk deh masih ke panas ini loh kita lihat ke dalam yuk teman-teman wah ini ya rasakan ruangannya nyamannya kan ya ya emang sih kalau untuk ini tutup aja tutup tanah soalnya nah gini ya Mbak Siska gue jelasin dikit dong ini ruangannya silingnya tinggi ya berapa meter tadi ngerasa nggak panas ya Pak iya ya karena kita silingnya tinggi tinggi itu lima setengah meter sampai 6 meter ke atas Oh ini lampu udah dapet ini berarti apa namanya kalau kita mau nata nih misalnya kita beli di sini kita tata seperti ini nih ya jadi sopan yang harusnya gede-gede ya nah itu betul jadi biar nah itu saya bilang tadi tuh kaca ya ya ekspos di kaca ya biar satu penghayat pencahayaannya jalan-jalan cuma walaupun panas ya tidak lembab ya Pak di sini ada dua kamar dua kamar ya dua kamar satu kamar mandi dan ada ruang tamu ya living room nah kitchen ring ya udah oke sekarang ngeliatin dong kamarnya nih ya sekarang ini dia nih kamar masternya ini cukup buat apa ya spring bednya ukuran berapa 160 cukupnya dan sini bisa dikasih lemari sebenarnya ya lemari baju dan di sini ya terserah sih kita menata seperti ini kan buat inspirasi aja buat teman-teman kalau misalnya mau beli rumah di sini mungkin bisa nata seperti ini ya dengan ukuran yang sofa saya jadi ini sofa salah lagi nggak apa-apa saya suka begitu sih spring bed tempat tidur mbak sisanya ketawa ya udah sekarang kita lihat kamar kedua nih cocok buat kamar anak ya nah ish jangan nabrak nah ini ini kamar anak kalau kita lihat yang dari spring bednya aja lebih kecil ya dan kita bisa pakai yang spring bed function seperti ini ya kalau misalnya anak kita dua ya kalau cowok dua-duanya dan ruangan ini enggak terlalu besar ya kamarnya lebih gede yang kamar depan sekarang kita lihat kamar mandinya dulu nah ini kamar mandinya ini dia udah pakai closet duduk dan udah pakai shower ada shower ada shower juga ya jadi udah nggak perlu di otak atik lagi lah udah bagus pokoknya nah yang keren di sini nih kalian ya keren di sini ini tanah luas tanah ini apa tanah sisa belakang ini gede banget bisa jadi kamar satu juga nih ya kalian lihat nah sekarang saya udah di area belakang ini ya ini ini luas udah bener luas ya yang masih kayak berapa sih luas tanah yang sisanya kurang lebih aja kurang lebih 76 76 kali enam meter itu gede loh jadi bisa dapet kamar satu juga bisa jadi kamar satu dan ini udah dapat yang ini ya ini dapat tapi ada ada zingnya gitu kan tapi sebenarnya kalau kita ini kita bisa pindahin ke belakang juga ya custom bisa Pak tapi custom itu jika inden ya Pak Oh jadi konsumen bisa custom-custom ya kalau unit ready sayang ya kita bongkar-bongkar ya jadi kalau buat unitnya kalau yang pengen konsumen custom itu yang inden kita ada Oh tapi ngomong dulu ya ya nanti di awal nanti ada pembicaraan sama kontraktor sama pengembangnya pengembangnya tapi ada biaya juga nggak kira-kira kalau itu ada mungkin jika ada kelebihan atau merubah agak sedikit tambahan-tambahan ada kalau misalnya ini cuma dipilih di sini enggak betul kalau mungkin ada tambahan menutup belakang itu ada juga ingin sendiri udah apa namanya booking sejuta cicilannya dua jutaan ya kan rumah keren banget begini tanahnya luas gua kurang apalagi nih satu lokasi strategis loh ya apa yang bikin strategis kemana strategis ini aku jelasin ya boleh boleh jelasin lokasi kita sendirikan di pinggir jalan raya Kalisuren Kalisuren orang pasti tahu ya Kalisuren pasti orang Bogor pasti tahu Jakarta juga dong terus kita deket sama jalan baru Bomang Bogong Bojonggede Kemang kereta-kereta itu dia kalau dengan stasiun kereta stasiun kereta Bojanggede cuma ditempuh 15 menit dari lokasi ya sini akses kalau ke parung juga kita deket juga pasar 10 menit saja jadi teman-teman kalau lihat aja di map kalau nggak percaya ya tuh jadi sarana pendidikan kesehatan di sini dekat karena ini memang udah rame banget siapa sih nggak kenal daerah-daerah Kalisuren parung ya pasti tahu lah pengembangan kota nanti nah ini kalau untuk belakang ini dapat tembok nggak kalau gini ini dapat segini segini ya segini saja lebihnya ya nanti konsumen mungkin iya nggak berarti kalau belakang sama aja sama hanya segini meter ya meter setengah setengah badan rumah lah ya betul tadi kan saya dengar bilang masih saya bilang ada apa tuh katanya tangga gitu gitu itu keunggulan kita satu lagi itu tempat lain nggak ada tangga-tanggaan gitu ini ada lihat ini fungsinya bisa buat laundry room atau juga kalau konsumen mau tambah kamar sudah ada dak ini kita dak nih satu kamar dak ya udah ada cakar ayam Pak jadi cakarnya sudah ada jadi tinggal aman enggak banyak ya aman berarti di atas itu nanti saya nanti kita lihat di atas ya nah apa namanya itu seperti apa dia maksudnya tidak kan tidak berarti benar buat laundry laundry room atau mau bikin kamar satu lagi juga bisa bisa tapi kayaknya cocok ya laundry tapi kalau di rumah ya ya bebas sih yang penting misalnya disini juga bingung juga tanahnya luas ya dia mau nutup ditambah kamar satu mungkin tangganya mungkin agak dirubah sedikit seperti itu jadi kalau teman-teman nih misalnya berminat di sini mau suruh apa-apa komen-komen aja nanti saya ngasih nomor marketing Mbak Siska ya Oke siap terima kasih ditunggu survei dan kunjungannya jadi gitu aja nanti untuk video berikutnya mungkin kita di klaster berbeda apa tadi klaster sanur sanur ya jadi sini nuansa-nuansa Bali sih ya namanya kan sanur tabanan tampak siring Adali next project ini namanya kan apa Bali Paradise Bali Paradise jadi ya pasti ada mungkin nama-nama di daerah Jogja kan oke gitu aja Mbak Siska ya nanti terima kasih Bapak Aduh kaget nanti kita jumpa lagi di video berikutnya dengan Mbak Siska ya pesan sama siapa aja sih Oke yuk makasih ya sampai disini dulu video kita kali ini dimana Bali Paradise sampai jumpa di video kita berikutnya ini kalau mau kesini ini bermainnya marketingnya bisa salah satu satu terserah duduknya bisa sama Siska atau Mbak Eno Mbak Eno Mbak Eno ya jadi kalau mau kesini bisa ketemu ini dulu ya jangan salah orang cari kami Siska dan Mbak Eno ya benar ya nanti kita jumpa di video berikutnya di apa ya klaster yang berbeda ya Oke sih selamat menikmati